What's up, best cool fans! Welcome back to Time Out! 111, 105, Steph Curry lagi on fire banget. Look at Curry, man. So inspirational. FTC stand up, man. Nah, just kidding. Dan hari ini, dia 40 poin, 10 3-point shot, 8 rebound, dan juga 4 steals. Kalian tahu dia 40 poin nih, hanya 2 free throw. Dan 2 free throw itu dia didapatkan di detik-detik akhir karena intentional foul. Menurut gue, referee harus kasih dia lebih banyak respect sih. Agar dia bisa mendapatkan lebih banyak free throw juga. Plus, tadi setelah pertandingannya selesai, dia ngelempar 3 poin, underhand, dan bolanya masuk dong. Dia nembak kayak gitu, kayak le, apa aja sih menurut gue ya. Dan ini di 8 pertandingan terakhir ini, Steph Curry sih gila banget sih statsnya ya. Dimana dia averagenya 35,3 poin per game, 5,5 rebound per game, 5,4 assist per game, serta 56% shootingnya, serta 52% dari 3-point line. There is no question, menurut gue, Steph Curry ini harus masuk ke conversation untuk MVP season ini. Dimana Warriors itu rekorennya 14 kali menang, 12 kali kalah. Kalau dia pindah ke Eastern Conference, dia sekarang ada di posisi keempat. Jadi gue harapkan nanti rekoren Warriors ini tidak akan, apa ya, mengganggu chance-nya Steph Curry untuk menjadi MVP season ini. Walaupun gue tau LeBron lagi, oh gila banget, Joel Embiid, Nicola Yogis. Tapi menurut gue, Steph Curry pun pantas nih, ada di omongan tersebut, di conversation tersebut. Dimana Steph season ini sudah mencetak 131 3-point shot. Yang lain belum ada yang nyampe 100. Sama sekali belum ada. Yang kedua di posisi kedua itu ada Damian Lerch dengan 95 3-point shot. So, no doubt, he is still the best shooter in the NBA sekarang ini. Dan menurut gue ya, Steph Curry ini sekarang lagi merasakan, ataupun juga sedang menjalankan season terbaiknya sejak dia waktu itu menjadi MVP. Dan menurut gue kalau ada Klay Thompson season ini, no doubt, udah pasti guaranteed, Gonset Warriors akan masuk NBA Playoff. Dan Steph ini menurut gue penting banget. Ini kenapa dia bisa dikategorikan most valuable player ya, karena dia tadi pas istirahat 9 menit itu, Warriors minus 16, dan sempat ketinggalan terlebih dahulu di awal quarter 4. Dan tadi 3-pointnya dia juga ada beberapa, menurut gue agak susah, tuh sampe dia giling-giling kepala itu. Saat mau dijaga sama James Ennis, come on James Ennis, he can't guard, he can't check Steph Curry. Dan respect aja sih menurut gue, untuk Steph Curry, dia masih konsisten di umurnya, dan kita tahu juga dia baru aja di cover dari injury. So, Warriors adalah salah satu tim yang gue paling seneng juga nonton, entertaining sekali. Steph pun gila ya, gue sih nonton Steph gak pernah bosen sih, kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian juga suka dengan Steph Curry, jangan lupa kasih like dulu video ini ya. Dan hari ini, Ubre pasingnya lumayan oke. Wiggins runs the floor, dan dia pun juga selesai dengan 21 point. Juan Toscano Anderson juga played some good defense for Warriors hari ini. Even Michael Murder, bener kan namanya sedepannya, Michael Murder mencatat 11 point untuk Golden State Warriors. Tapi gue masih gak percaya sih, defensive Warriors pada manggel duetnya Ubre dan Draymond Green ini adalah Beauty and the Beast. Gue gak tahu kenapa siapa yang mulai ke panggilan ini ya. Tapi yang pasti dari Orlando Magic hari ini adalah Nikola Vucevic, yang double-double dengan 25 point dan juga 13 ribon. Sekarang kita pindah ke game kedua, ada Boston Celtics, yang berhasil mengalahkan Toronto Raptors dengan skor 120-106. Ini adalah saat kalian ujian, kalian belajarnya Jason Tatum dan juga Jalen Brown. Tapi ujiannya kalian dapetnya soalnya, Semi Ojele dan juga Peyton Pritchard. Karena dua pemain ini di luar dugaan menjadi top scorer untuk Boston Celtics hari ini. Bukan Tatum, bukan Brown yang jadi top scorer. Ini adalah pertama kalinya season ini, di mana top scorer bukan Tatum atau Brown untuk Boston Celtics. Semi Ojele dengan karir high 24 poin, serta Peyton Pritchard 20 poin, 6 dari 8 3 poin shotnya. Pernah kebayang gak sih kalian, Ojele dan juga Peyton Pritchard ini menjadi duo, ataupun juga pair Celtics pertama, yang berhasil mencetak 6 3 poin each dalam pertandingan yang sama. Itu sih di luar imajinasi gue sih. Gue, tapi salut sih sama Semi Ojele. Gue mau cerita sedikit, gue pernah melihat dia latihan waktu itu summer. Dua tahun yang lalu ya, kalau gue gak salah, itu gue lagi lihat latihannya Drew Hanlon, kalau kalian pernah lihat juga videonya di channel gue, waktu itu sempat interview Jason Tidem juga. Dan Semi Ojele ini memang latihannya gila sih. Dia tuh latihan 3 poin shot tuh, mungkin sehari dia nembak 500 kali. Satu itu cuma satu sesi doang ya, mungkin yang pagi doang, malamnya kita belum tahu. Setau gue juga waktu itu Drew Hanlon cerita sama gue, orang ini memang pekerja keras, dia disiplin banget, dan dia memang pengen jadi pemain yang bagus. Jadi ini mulai kelihatan hasilnya, menurut gue beberapa game ini juga, dia lumayan solid sih untuk Celtics. Jadi menurut gue rasa, dia sebentar lagi akan mendapatkan minutes yang cukup oke nih, dari Brad Stevens. Nah, Tatum and Brown hari ini combine hanya 29 poin, tapi mereka berdua 17 asis. Dan game ini sebenarnya Raptors itu ya, banyak double team Tatum dan juga Jalen Brown. Mungkin mereka ingin melimit dua pemain ini, tapi sayangnya, ya pick your poison aja, lalu mau Peyton Fridgett atau Semi Ojele on fire. Mereka dua-duanya step up di peraturan yang ini, tapi jelas memang 3 poinnya Boston Celtics pun hari ini sangat membantu mereka banget ya. 20 dari 39. Dan sebenarnya dari Raptors, Pascal mainnya oke, 24 poin, Laurie juga 20, Laurie 23 poin ya bener. Dan sayangnya tapi, Norman Powell itu tadi di kuartal keempat, menurut gue ada beberapa decision yang merugikan Toronto Raptors di pertanyaan ini. Oke, next. Gue tadi cuma lihat halis doang nih, beberapa pertanyaan terakhir ini. Dimana Portland, yang berhasil mengalahkan Philly dengan score 118-114. Kalian tahu terakhirnya, bolanya di-deflex sama Robert Covington. Ini tadi passingnya dari Ben Simmons ya, saat 1,4 detik. Nah, gue mau nanya sama kalian, ini kejadian lagi sekarang ini, mirip ke Trey yang kemarin ini ya. Menurut gue, Tobias Harris itu di-fouls ya sama Carmelo Anthony ya. Tangannya agak ditarik, tapi sayangnya, wah, situnya tidak melihat. Dan itu memang tadi play-nya itu untuk Tobias Harris. Kita tahu, Tobias Harris ini pemain yang lumayan clutch juga untuk Philadelphia 76ers. Jadi sangat disaingkan sekali tadi kalahnya. Dan of course Carmelo Anthony, walaupun tadi udah nyolong sedikit itu untuk foul ya. Tapi dia di quarter 4 sih hari ini 17 poin, termasuk 2 free throw yang sangat clutch sekali terakhir-terakhir. Melo selesai dengan 24 poin. Jujur ya, gue season ini itu agak concern. Ini adalah jagoan utama gue nih di NBA, pemain favorit gue. Dia agak slow awal season ini, tapi beberapa game terakhir ini, dia udah mulai pick up. So, gue harapkan dia ke depannya juga bisa konsisten terus untuk Portland Rebels. Apalagi di sekarang ini mereka lagi banyak banget, pemain yang cedera. Damian Lillard hari ini selesai dengan 30 poin. Lillard last 10 games juga jago banget. Dia mencetak average 31,8 poin per game. Ini without Nurkis dan juga without CJ. Without Nurkis dan without CJ, mereka ini sekarang ada di posisi 5 loh, di wilayah baris. Gue agak kaget sih. Mereka rekordnya adalah 14 kali menang, dan juga 10 kali kalah. Kanter tadi pelipisnya sampai robek. Kalian lihat dia berdarah-darah. Terus gara-gara kena sikut sama Robert Covington, dan Enes Kanter pun merupakan pemain yang menurut gue penting juga nih untuk Portland Rebels. Dia hari ini 10 poin dan juga 14 ribu. Sedangkan dari Sixers, ada Joel Embiid yang mencetak 35 poin. Next, ada Indiana Pacers yang berhasil mengalahkan Detroit Pacers dengan score 1195. Domato Saponis hari ini berhasil mencetak 26 poin, 8 ribu dan juga 8 asis. Akhirnya, Indiana berhasil menghentikan their 4 game losing streak. Next, ada Miami Heat yang berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan score 1194. Miami menang pertandingan keempatnya mereka, sedangkan Rockets ini kalah 4 kali secara beruntun. Jimmy Butler hampir triple, eh sorry, kok hampir? Tapi dia triple-double hari ini dengan 27 poin, 10 ribu dan juga 10 asis. Max Truss, man. Dia juga jago banget hari ini ya, off the bench dengan 21 poin. Houston kayaknya butuh Christian Wood untuk kembali sih. Mereka lagi jelek banget sekarang ini, mainnya. Dan next, ada beberapa berita yang gue ingin share kepada kalian. Yang pertama jelas ada All-Star Voting. So far, starting line-up-nya untuk Houston Conference adalah Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Yanis Atatikumpo, dan juga Joel Embiid. No surprise there. Lalu di West, ada Steph Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James, dan juga Nicola Yogis. Yang lumayan ngagetin adalah Andrew Wiggins loh. Di frontcourt-nya West, dia nomor 7 loh. Baik juga ternyata ya, fansnya Andrew Wiggins. Dan yang pasti ada Klay Thompson, nomor 8. Naik terus nih, waktu itu 10, sekarang nomor 8 ya. Klay sih kalau tahun ini mungkin main untuk Warriors, mungkin dia bisa jadi NBA All-Star juga sih, pastinya ya. Lalu, Trae Young. Kalian tahu, Trae Young kemarin, apa yang terjadi? Dia kena denda. 20.000 USD. Dia kayak ngatain-ngatain, was it lumayan parah, dan itu, kenapa akhirnya dia kena denda. Trae Young, kita tahu kemarin sempat memprotes, dia merasa di foul sama Willy Carlstein, dia ditabrak ya saat lagi set screen. Kemarin banyak sekali debatnya di comment section, gue seneng banget. Ada yang bilang foul, ada yang bilang nggak foul, tapi itulah pendapat yang gue ingin dengar dari kalian semua. Karena nggak apa-apa, kita semua punya pendapat yang berbeda, it's normal. Kita semua pasti punya perspektif yang beda-beda, yang penting kita tetap jadi anggotanya time out. G. Oke, next, ada berita dari FIBA World Cup Qualifier, untuk Asia Window ke-3, dimana akhirnya mereka tidak jadi mainnya, di-cancel di Doha Qatar, harusnya tuh minggu depan bermainnya. Sayang banget, kita semua udah expect pengen lihat Indonesia lawan Filipina, dan juga Indonesia lawan Korea Selatan, kayak pengen tahu tuh sebenarnya, gimana nih sekarang dengan hadirnya Leicester Prosper, dan juga berani Jawa, apakah mereka bisa kompetitif atau tidak. Tapi sayangnya, kita harus nunggu dulu. Dan menurut gue yang paling disayangkan adalah Kai Soro. Kita tahu NBA G League Bubble sudah dimulai, Kai Soro harusnya bermain juga, main sama Ignite Team, tapi akhirnya dia memilih untuk pulang, dan untuk bisa membela tim nasional Filipina, di FIBA Asia Cup Qualifier, tapi sayangnya tiba-tiba di-cancel. Aduh, menurut gue nyesek banget sih jadi Kai Soro, dan kita pun belum bisa melihat nih, Kai Soro tuh lawan Leicester Prosper, ataupun juga lawan Derek Michael ya, jadi itu kita juga harus bersabar semuanya. Padahal tuh, udah gue tunggu-tunggu, minggu depan tuh kayaknya tontonan kita, kita bisa live bareng nobar ya, tapi ternyata, belum beruntung kita semua ya. Next, prediksi akhirnya 3-0. Wah gila nih hari pertama, kayak gue perfect nih setelah sekian lama, Indiana bener, lalu Miami bener ya, kayaknya gue lupa. Satu lagi gue pilih adalah, wah gue gak even inget pilihan gue, ntar aja gue liat dulu, oh, goal save wars. Jadi bener semua pilihan gue hari ini, I'm so happy, besok ada 11 pertandingan, ini banyak banget besok ya, gue akan pilih 3 seperti biasa, gue akan pilih Utah, minus 1,5, lawan Milwaukee Bucks, kayak Utah besok masih stay hot, di home-nya mereka, lalu ada Charlotte, Charlotte gue lagi suka banget juga, permainannya mereka, besok mereka akan lawan Minnesota Timberlouf, minus 4 untuk Charlotte, sedangkan yang terakhir gue akan pilih Portland, kita tahu Portland juga hari ini baru aja menang, so besok gue harapkan mereka bisa keep up the momentum against Cavaliers, Portland minus 4,5. So itu adalah pilihan gue, kemarin gue lucu banget, baca di komen, ada yang kita cuma nunggu ini bagian prediksinya aja, wah ketahuan semua nih, jadi besok gue pilih Utah minus 1,5, Charlotte minus 4, dan juga Portland minus 4,5. Next stop, play setahir, yang pertama adalah, ada Mike Struss, dengan melakukan slam dunk di depannya John Wall, this is a pretty nice dunk, next ada Victor Oladipo, dia juga melakukan slam dunk di depannya, Duncan Robinson, and N1, dan ini ada Ben Simmons yang melakukan block, lalu dia ngoper bolanya through the leg, kayaknya tuh kakinya Robert Covington, dan itu dia abis itu di 3 point shot sama Matisse Tybal, dan yang terakhir ada Taco Fall, ini for all the taco fans, gue kasih nih ya, dia ngedunk tadi saat lawan Toronto Raptors, So, time out geng, itu saja untuk time outnya hari ini, cukup singkat ya, semoga masih dapet informasi yang lumayan menarik, dan juga padat, jadi gue tunggu semua nanti untuk komentarnya kalian, seperti biasa, kalau kalian enjoy dengan episode time out hari ini, jangan lupa untuk kasih like videonya, and of course ditunggu semua opininya, thank you so much time out geng, enjoy the rest of your weekend, dan juga malam ini ya, jangan lupa untuk menikmati Chinese New Year-nya, makan-makan yang banyak semuanya, so thank you so much, and of course I really appreciate your support, all the time, and I'll see you guys tomorrow, peace.